selamat menikmati 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 Ketika memberikan manfaat Dan semakin manfaatnya itu besar Mau gak mau Kamu akan mendapatkan manfaat Dari dulu Sampai sekarang Bisa Ditanyakan kepada para Sesepuh ini Para kiai-kiai kita Mulai zaman dulu Sampai nanti insya Allah Kadang-kadang Ketika di pondok ada orang pintar Jadi di kelas itu Ada yang paling pintar Ada yang tengah-tengah Ada yang kadang-kadang di bawah Tapi ternyata ketika pulang Kadang-kadang Dia itu tergolong orang yang di bawah Atau maksimal di tengah Tapi ternyata memberikan manfaat Yang lebih besar kepada masyarakat Ini yang jadi Bukan banyaknya ilmu Bukan Tapi besarnya manfaat Kita wasiatkan Betul-betul kita wasiatkan Kepada para sandri semuanya Bingunglah untuk memberikan manfaat Manfaat sebesar-besarnya Gak usah bingung untuk mencari manfaat Kalau Anda memberikan manfaat kepada orang lain Pasti Ada manfaat yang kembali kepada Anda Mau gak mau Bingunglah ngasih manfaat Gak usah Nyari Nyari manfaat untuk diri sendiri Berikan manfaat Apalagi Yang Anda berikan adalah Ilmu Warisan baginda Nabi Muhammad S.A.W Ilmu baginda Nabi Muhammad S.A.W Ini harus disampaikan Harus disampaikan Kepada orang lain Supaya memberikan manfaat Kepada orang lain Ilmu ini Ibarat air Berarti santri Yang punya ilmu Berarti santri punya air Air ini seharusnya bisa untuk dimanfaatkan Jangan sampai Airnya banyak Jangan sampai Ilmunya banyak Ternyata gak mengalir Gak bermanfaat Kepada orang lain Berarti air yang mengenang Tidak mengalir Tidak memberikan manfaat Kepada yang lain Nalduhillah Bahaya Minimal air tersebut Akan berubah Punya ilmu dia Tapi gak disampaikan Kepada yang lain Seperti air mengenang Lama-lama Warnanya berubah Warna-lama Baunya berubah Minimal Airnya berubah Nalduhillah Kadang-kadang Air yang tidak mengalir ini Akan menjadi sumber penyakit Airnya banyak Ilmunya banyak Gak ngalir Maka air yang mengenang ini Menjadi sumber penyakit Tinggul Jentik-jentik Tinggul penyakit Dari air tersebut Beda lagi Kalau ternyata Airnya ini mengalir Mengalir ke Tok tumbuhan Mengalir Ke hewan Mengalir Ke yang lain Memberikan manfaat Maka air ini Minimal Dia tidak akan berubah Minimal Akan selalu memberikan manfaat Tapi air saya ini Cuma sedikit Tapi ilmu saya ini Cuma sedikit Jangan anggap Yang sedikit Itu sedikit Kalau mengalir Selang Itu cuman kecil Cuma mengalir Maka selang Yang kecil Yang mengalir ini Nanti lama-lama Kolam akan juga Menjadi penuh Walaupun Ilmunya sedikit Tapi kalau mengalir Tidak bisa dikatakan Itu sedikit Apalagi kalau Walaupun kecil Mengalirnya kencang Mengalirnya beras Sekecil selang Tapi ternyata Kelas sekali Maka Akan cepat Itu Satu kolam Penuh Sesuai dengan Aliran Manfaat Yang diberikan Oleh karena Sebutkan Orang yang bisa Membaca Al-Fatihah Berarti ini adalah Orang yang Al-Fatihah Terhadap Al-Fatihah Saya bisanya Cuma baca Al-Quran Nabi Sampaikan itu Saya cuman Bisa nyata Jubit Sampaikan Mabadi Fikih Jurumiyah Sampaikan Nanti Kalau terus Disampaikan Maka Siapa orang Yang tahu Kemudian Mengajarkan Kemudian Mengamalkan Allah Akan ngasih ilmu Yang dia belum tahu Dikasih ilham Amin Buka niat Sebesar-besarnya Saya Mau Di sini Ingin Memberikan Kemanfaat Yang sebesar-besarnya Bukan hanya Ingin mengajar Bukan Tapi Ingin memberikan Manfaat Sebesar-besarnya Kepada Kepada Umat Begini Nabi Sampai Bahkan Kepada Seuruh Alam Saya Niatkan Semua Yang ada Yang menjadi Iyalullah Menjadi Tanggungan Allah S.W.T Aku Ingin Memberikan Manfaat Kepada Maka Orang Seperti ini Akan Dibukakan Rahmat Besar Oleh Allah S.W.T Tanya-tanya Nabi Besar Muhammad S.W.T Nabi Besar Muhammad S.W.T Pernah Datang Ke Indonesia Pernah Bermuda Pernah Datang Ke India Pernah Datang Ke Afrika Ke Amerika Ke Eropa Ke Cina Rasulullah Pernah Datang Rasulullah Hijrah Dulu Sebelum Jadi Nabi Pernah Ke Syam Setelah Jadi Nabi Beliau Cuman Ke Madinah Cuman Ke Madinah Waktu Peristirah Isra Ke Madinah Sama Ke Betul Makdis Peristirah Beliau Dapet Ke Afrika Dan lain sebagainya Cuman Bedanya Beliau Itu Punya Terhatian Dakwah Itu Alam Ingin Menebarkan Kemanfaatan Seluruh Alam Bahkan Ingin Memberikan Kemanfaatan Bukan Hanya Untuk Manusia Bahkan Beliau Disebutkan Rahmatul Muhdah Rahmat Yang Dihadiahkan Beliau Rahmatan Dengan Alamin Rahmat Untuk Seluruh Alam Semesta Beliau Perhatiannya Bukan Hanya Di Dunia Di Huburan Di Mahsyal Di Akherat Semuanya Beliau Bukan Itu Keininan Beliau Begitu Tingginya Rahmat Beliau Disebutkan oleh Az-Zahim Tawal Ya Dilebutkan Hadir Kudsi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umat Ini Maka Allah Berfirman Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Muhammad Aku Tahu Kamu Perhatian Betul Kepada Umat Sudah Kerjakan Kepada Umat Sesuai Dengan kehendak dirinya Pengen apa Untuk umatmu Monggo Silahkan Tapi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diberikan Khotona Nububah Khotona Risalah Keterdasan Kenabian Keterdasan Kerasulah Maka Beliau Mengatakan Tidak Ya Allah Tidak Tidak Tapi Rahmat Darimu Bukan Dariku Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tahu Bahwa Asalnya Rahmatnya Allah Jauh Lebih Besar Daripada Rahmatnya Begini Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini rahmatnya Rasulullah Sudah tinggi Luar biasa Pernah suatu Kejadian Ini Ada Seorang Ibu Ketika Rombongan Begini Nabi Besar Muhammad Sallallahu Masuk Kota Madinah Ini Anaknya Anak Kecil Berlari Lari Kemudian Hilang Dari Genggaman Ibu Sampai Dicarik Sama Ibunya Rombongan Datang Ibunya Panik Anaknya Pun Panik Hilang Di kerumunan Manusia Sampai akhirnya Si anak Ketemu Ibu Si ibu Ketemu Anak Maka Anak Menghambur Ke ibu Ibu Menghambur Ke anak Lari Sampai Datang Dipeluk Oleh Ibunya Ibu Anak Memeluk Ibunya Berpelukan Diciumi Oleh Ibunya Sampai Akhirnya Para sahabat Waktu itu Nelihat Terharu Sampai Ada yang Meneteskan Air mata Mengatakan Betapa Luar Biasanya Ibu Tanya Rasulullah Apa yang Membuat Kalian Ini Nangis Betapa Rahmatnya Ibu Kedama Begitu Perhatiannya Tidak Tidak Mau Celaka Begitu Kasih Sayangnya Ibu Terhadap Anak Rasulullah S.W.T Menjawab Rahmatnya Allah Kasih Sayangnya Allah Jauh Lebih Besar Daripada Seorang Ibu Rahmat Kepada Anaknya Bahkan Rahmatnya Rasulullah S.W.T Lebih Besar Daripada Rahmatnya Ibu Kepada Anaknya Maka Kita Orang yang Mengaku Cinta Kebenaran Rasulullah S.W.T Apapun Yang dicintai Oleh Rasulullah Kita cintai Apapun Yang diperjuangkan Oleh Rasulullah Kita perjuangkan Apapun Yang menjadi Perhatian Rasulullah Kita perhatikan Apapun Tujuan-tujuan Target-target Misi-misi Begini Nafib S.W.T Kita ikut Berjuang Dalam Misi-misi Tersebut Dalam Bentuk Apapun Rasulullah S.W.T Bukan hanya Ngajar Ilmu Agama Dalam Segala Bidang Dalam Segala Hal Beliau Kalau Anda Kepingin Menjadi Keluarga Menjadi Keluarga Anda Keluarga Yang Baik Contoh Begini Nabi S.W.T Ingin Menjadi Jenderal Yang Baik Riyad Begini Nabi S.W.T Ingin Menjadi Kepala Negara Yang Baik Lihat Begini Nabi S.W.T Ingin Melihat Ekonom Ahli Ekonomi Yang Baik Lihat Begini Nabi S.W.T Ingin Melihat Taktik Strategi Strategi Yang Baik Lihat Begini Nabi S.W.T Semuanya Ada Dalam Usul S.W.T Uswatun Hasarah Beliau Adalah Menjadi Suri Taulah Dan Yang Baik Maka Santri Ambil Perang Dalam Segi Bidang Apapun Alhamdulillah Ternyata Ada Kabar Kabar Kembira Hanya Pesantren Pesantren Yang Akhirnya Mengeluarkan Santri Santrinya Menjadi Orang Orang Yang Baik Bidang Ini Ngisi Tapi Bentuk Santrinya Tidak Dihilangkan Bidang Ini Ambil Tapi Santrinya Tidak Dihilangkan Kelihatan Identitas Santrinya Tidak Malu Dengan Identitas Santrinya Tapi Berperang Itu yang Kita Harapkan Mudah-mudahan Bermanfaat Betul ya Mudah-mudahan Tidak Malu Ini kadang-kadang Masya Allah Kita ini Ngenes gitu Pernah kita dulu Ketemu sama Santri-santri Kalau Di pesantrin Masya Allah Santrinya Nanti Kalau keluar Dari pesantrin Kayak Anak Pan Kenapa Kalau Pakai Sarung Pakai Baju Gini Wah Malu Saya Tapi Lihatlah Orang-orang Dulu Mereka Berperan Dengan Sangat Luar biasa Tapi Sama Sekali Tidak Meninggalkan Identitas Anda Malu Sama Sekali Contoh Imam Bojol Kamu pernah Dihat Imam Bojol Pakai Helong Ya Pernah Tidak Tidak Dipon Gorong Ya Semuanya Pakai Seragamnya Tidak Lalu Mereka Dengan Jubahnya Dan Bermanfaat Memberikan Peranan Yang penting Luar biasa Tidak 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 Malu Tidak 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 santri kita di negeri yang kita cinta ini dan seluruh santri yang ada di dunia ini mudah-mudahan betul-betul diberikan butuh oleh Allah subhanahuwata'ala diberikan bunuh oleh Allah subhanahuwata'ala menjadi orang-orang yang bermanfaat bermanfaat dibirikan kemudian memberikan kebanggaan kepada Sayyidina Muhammad s.a.w. amin amin ya Rabbah alamin itu yang bisa saya sampaikan apabila ada salah-salah kata ada kurang-kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya adami Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh